Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku Kali ini temanya gue mau unboxing hal-hal yang berbau-bau skincare Dan berbau-bau Christmas Karena sekarang kan udah bulan November nih, udah mau-mau Desember ya kan Jadi banyak skincare-skincare yang aduh tempting banget ya untuk dibeli Karena mereka tuh apa namanya, menyediakan Christmas set Aduh ya Allah itu gue lemah banget rasanya Nah salah satu skincare yang menyediakan Christmas set itu adalah Ini dia, L'Occitane Jadi teman-teman, ini tuh sebenernya aku pake L'Occitane L'Occitane tuh udah lama ya, udah dari tahun 2010, dari zaman dia belum ada di Indonesia Dan yang paling aku suka dari dia, itu jujur ya aku paling suka tuh wanginya Mungkin dari sebagian kalian ada yang gak suka skincare yang wanginya macem-macem Yang perfume-nya aneh-aneh, gak suka Mungkin kalian suka non-perfume, ya aku mengerti Dan gue mulai mengerti ketika gue sudah mulai memasuki usia 30 tahun Bahwa skincare non-perfume itu enak juga Cuman berhubung sekarang itu L'Occitane mengeluarkan Christmas set yang worth it gitu ya Yang harganya itu terjangkau lah bisa dibilang begitu dan bungkusnya lucu-lucu Jadi gue tidak tahan untuk tidak membeli gitu loh Nah, terus harapan gue video ini tuh bisa menjadi masukan buat kalian yang merayakan Natal Atau yang teman-temannya merayakan Natal Terus kalian pengen ngasih kado buat teman-teman atau buat orang terkasih gitu kan Itu kalau menurut gue bisa kasih L'Occitane ini pasti seneng karena bentuknya lucu gitu Oke, tanpa panjang-panjang mari kita langsung mulai sekarang Ya, jadi di depan aku sekarang nih udah ada Aku beli L'Occitane ini online dari Shopee Kenapa sih mau lewat Shopee kok gak langsung aja di webnya L'Occitane? Gak ada alasan Gue beli di Shopee Oh, gini Sebenernya enaknya beli di Shopee itu kalian bisa Apa namanya Kayak bayar cicilan gitu loh Kalau kalian mau belanja tapi gak punya uang Yaudah Tapi kalian punya kantor kredit nih Kalian bisa cicilan 0% Nah, itu enaknya belanja di Shopee Nah, akhirnya gue belanja nih ya Gue beli apa aja sih Sayangnya, oh ya Sayangnya kekurangannya belanja L'Occitane di Shopee itu Itu gak terlalu banyak isinya Maksudnya gini Kalau misalkan di web itu Satu produk ada yang warnanya merah, kuning, hijau Nah, yang di Shopee itu cuma ada satu warna doang Merah doang gitu Atau gak kuning doang Atau gak hijau doang Jadi sayangnya kurang lengkap Sayangnya begitu Jadi, terserah kalian mau belanja di webnya L'Occitane langsung Atau di toko-nya langsung Atau mau belanja di Shopee kayak gue gini Itu terserah kalian Semuanya sama Nah, langsung aja kita buka ya Apa aja sih Ini dia Lucu kan? Warnanya ada yang warnanya pink Ada yang warnanya biru Ada yang warnanya hijau Tau gak sih teman-teman Waktu gue buka kardus ini ya Aduh ya Allah Itu rasanya Baunya wangi Wangi banget ya Memang L'Occitane tuh terkenal dengan wanginya ya Dan mereka kan mengklaim bahwa Bahan-bahan yang digunakan juga natural punya gitu Katanya Nah, langsung aja kita buka ya Pertama Ini yang bentuknya kayak permen Tau gak sih Kalo kalian pesen ini Kalian jangan kaget ya Kalo mereka ini datengnya terpisah Terpisah maksudnya gimana? Ini kan Ini udah gue packing sebenernya Bentuknya jadi kayak permen Aslinya Kalian tuh harus menangkai sendiri Bentuk permen ini gitu loh Isinya dikeluarin Jadi ini tinggal kartonnya doang Jadi kalian masuk-masukin sendiri gitu Ini agak PR Dan waktu itu gue gak ngerti Gimana sih caranya masang Apa sih karton ini gitu kan Di pelintir-pelintir begini Gimana? Eh Alhamdulillah tapi gue bisa sih Setelah trial error ya Nah, ini Ini tuh apa ya Kita buka ya Aku juga lupa nih Nah, tinggal gini doang nih Masangnya tinggal di pelintir gitu doang Lucu ya Nah, ini dalemnya ada apa? Ini aku sendiri yang masukin sih Sejujurnya Pertama Kita akan menemukan Light hand cream Light hand cream Aduh 10 mili Coba kita buka ya Masih diri Aduh, baunya enak banget Sumpah Ini gak ada pelindungnya lagi sih Langsung bisa dipakai Ini enak banget Ya, kalau gini ya Kalau Christmas Gue yakin sih Christmasnya tuh pasti Skincare pasti selalu menyediakan hand cream ya Karena di luar sana Di Eropa Itu kan Lagi musim salju Musim dingin ya Jadi hand cream tuh penting banget Jadi disini Ini ada hand cream Satu Terus ada Shower oil Body shower oil Shower oil Ini 35 mili Oh ini baunya Ya Allah Ini kok kayak bau switzel ya Baunya kayak bau switzel Beda sama yang ini Ini warnanya juga beda Satu warnanya Biru Satu warnanya pink Terus satu lagi Aduh Susah Wah Ini Milk Jantosok Jantosok Sabun batangan Oke Jadi Sabtu ini Isinya tiga Lumayan lah ya Lumayan Kalau kalian baru-baru Mau pertama kali coba L'Occitane Terus kalian Galau beli yang gede Itu lumayan harganya ya Jadi kalian mungkin Pengen coba yang Sample-sample size dulu Bisa beli yang ini Oke Terus satu Terus yang berikutnya Cucu ya Ini tuh sebenernya Hiasan natal Tau gak sih Hiasan pohon natal Cuman berhubung saya suka Jadi saya beli Nah bentuknya Makanya ini ya Bentuknya tuh begini Teman-teman tuh Ada gininya Ini tuh buat digantung Di pohon natal Ini tuh warnanya gede loh ya Kalah tangan gue Tangan gue aja gak bisa Mencangkup itu Full gitu Ini kita lihat dalemnya ya Ya ini udah dibuka Isinya Nah ini seri almond Teman-teman Asal kalian tau aja Seri almond itu merupakan Seri yang bestseller Bestsellernya L'Occitane Wanginya itu Masya Allah subhanallah Kayak bau makanan Bener-bener kayak bau almond milk Aduh enak banget Baunya tuh enak banget Dan kebetulan Gue udah pernah Hampir mencoba semua Koleksinya L'Occitane ya Walaupun mungkin gak lengkap Gitu Cuman lotionnya kah Atau Sabunnya kah Atau shampoonya kah Tapi gue tau Bau-baunya gitu Dari setiap koleksi itu Jadi Gue Yang almond ini termasuk Yang gue suka Gitu Nah dapet apa aja Ini lumayan banyak Teman-teman ya Orang winning aja gede gitu ya Jadi isinya juga Lumayan banyak Jadi pertama Kalian bakal mendapatkan Apa tuh namanya Almond milk Concentrate Oh ini kayak lotion Kayaknya Kalau gak salah ini lotion deh Ini lumayan loh Eh berapa mili 20 mili Jadi bisa dipakai buat pergi-pergila ya Ini baunya enak Terus yang kedua Pastinya ada Hand and nail care Jadi Buat tangan dan kuku Ya kan Kalau gue sih udah pernah coba yang ini Punya emak gue Gue cobain Baunya enak banget Dan mahal banget Jadi gue makanya sedikit-sedikit Gak cepet habis Nah kalau yang ini Gue belum pernah coba Yang hand and nail cream Karena Ya Indonesia gitu loh Indonesia itu Kalau menurut gue hand cream ya Di Indonesia itu Tidak terlalu Tidak terlalu Berguna Ya gak sih Karena di Indonesia itu Udaranya udah lembab Jadi kalau sampai tangan lu aja Basah itu Megang apa-apa tuh Licin ya gak sih Kecuali kalau lu ke Eropa Yang udaranya kering Ini sangat amat berguna Bener banget Jadi kalau lu mau ke luar negeri nih Ya gak Ya kan Bulan-bulan Desember gitu Pakai ini Ini berguna Terus kalian bakal dapet apa lagi nih Seru nih Kembar Dua Pertama kalian akan mendapatkan Skin oil Sejujurnya Gue gak ngerti skin oil tuh Untuk apa ya Kayaknya sih untuk Di luar sana yang udaranya Sangat amat kering gitu ya Kadang-kadang kalau kalian pakai lotion doang Itu lotion cepet banget loh Terus Meresapnya di kulit Jadi kayak Keringnya tuh cepet gitu Walaupun kalian udah pakai lotion Nah kayaknya si skin oil ini Itu Korekin if I'm wrong ya Kalau misalkan gue salah Kalau dibenerin Nah si skin oil ini Itu lebih menjaga Kelembaban kalian Kelembaban kulit kalian gitu Jadi walaupun udaranya kering pun Dengan oil ini ya Kulit kalian gak akan Kering-kering amat gitu Kayaknya sih begitu Tapi ini Terima kasih Gue coba dulu deh ya Gue penasaran juga Dia cepet ngeresap gak Tapi gue gak yakin nih Kalau di Indonesia Akan cepet ngeresap gitu Karena dulu tuh gue pernah Ke Jerman pas musim dingin Ya Allah Itu keringnya Sampai kulit gue tuh Bersisik tuh gak Gatel Bener-bener bersisik Gatel gitu Dan yang namanya Pakai lotion tuh Kagak ngefek gitu Kecuali lotion yang Bener-bener tebel Kayak body milk Kayak butter Body butter Nah itu Baru ngefek gitu Kalau cuma lotion doang Kagak ngefek Eh gila baunya Subhanallah Sumpah ini baunya enak Gila baunya enak banget Aku suka Ini agak glossy jadinya Jadi aku kasihnya Tadi gue kasihnya disini Ini agak glossy Jadinya memang Agak glossy Cuman gak annoying ya Gak yang lengket gitu loh Agak glossy Cuman gak lengket Baunya cetar Membahana badai banget Oke banget Ah ini recommended banget Saya suka Saya suka Ini kayaknya dipake Di tempat lembek Juga oke kok Oke kok Gak lengket Gak lengket Kayak pake lotion aja Oh begitu Ah gila Jadi tuh kan Bagusnya jualan Versi sample tuh ya Kalau kalian udah merasa Cocok dengan samplenya Pasti kalian tempted gitu Pengen beli yang versi gedenya Nah terus yang terakhir nih Terakhir ini ada shower oil Ya shower oil mungkin sama kayak Apa namanya Sama kayak Sabun-sabun shower wash gitu kali ya Kayaknya Oke ini menarik banget Ini menarik banget Sumpah Menarik menarik banget Kalian-kalian bisa Beli lah ya Yang ini Yang ini Yang warnanya hijau Yang seri almond Ini keren banget Terus yang terakhir nih Terakhir Ini ada yang Ini dia nih Bapak lucu ya Ya Allah Kayak coklat Bentuknya Belakangnya begini Ini juga buat gantungan Di Apa Christmas tree sih kayaknya Nah kita buka Nah kalau yang ini serinya Seri Krim ultra rich Krim Kayak susu sih kayaknya Bukan almond Warnanya biru Jadi ada apa aja ya Disini Pertama Sudah pasti Tentu saja Ada hand balm Hand balm tuh kayak semacam Hand cream kali ya Cuman lebih Pekat Lebih kayak Balsam Bentuknya Kalau cream kan kayak lotion Kalau ini kayak balsam Teksturnya Ya Fungsinya sama Menurut gue sih Terus ada apa lagi Ih lucu amat Ada lip balm Ini beda-beda ya Tadi perasaan Nggak ada yang lip balm Terus ini ada lip balm Ih lucu Lucu banget Oh my god This is so cute Lucu banget Terus ada lagi Lotionnya 20ml Ini body cream Body cream ini Kayaknya teksturnya Lebih tebal Daripada body lotion Kalau nggak salah Ini baunya Kita cium ya Kita coba cium Aku juga penasaran Ya ditutup teman Aku Buka aja deh Bentar ya Baunya 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 Aku lebih suka Body appropriate Butt blanket Baunya enak sih Wih enggak 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 Baunya kayak Nivea Państwo Pernah nggak sih pake traveler Yang ini UV Nivea yang apa tuh namanya untuk sunblock gitu loh nah baunya kayak gitu gue jadi inget jaman berenang pas waktu kecil nih iya baunya kayak nifel terus yang terakhir ada ini dadanya apa sama yang tadi ya kalau yang ini tuh milk extra gentle oh ya sama deh sama-sama jadi gue punya dua deh nah terus selain itu gue dapet dua sampel nih yang ini gue udah pernah coba punya emak gue juga ini tuh immortal divine jadi untuk anti-aging ini ya Allah gue udah pernah coba wanginya itu enak banget lembut dan ngeresapnya cepet cuman dari segi efektivitas gue gak bisa review karena gue cuman pake sesekali doang sepertinya punya emak gue gue gak bisa pake tiap hari ya cuman wanginya enak cepet meresap dan kulit lo tuh jadi kayak poreless gitu loh pori-porinya tersamarkan kalau pake ini ini ya ini versi sampelnya versi sosialnya terus ada juga dikasih yang immortal reset apa nih serum ini kayaknya lebih bagus gue belum pernah coba yang ini karena mahal harganya ini wuh gila seneng ya ya Allah terus udah sih nah tapi waktu kalian beli di paket ini yang gue seneng apa coba semuanya tuh dibungkus dengan apa kertas krep warna kuning ini tulisannya merci wuh seneng sama-sama oke jadi demikian sekian dulu apa namanya unboxing skincare edisi christmas set kali ini semoga kalian suka videonya dan kalau kalian suka jangan lupa like-nya dan subscribe-nya juga jangan lupa dan semoga aja video ini berfaedah dan bisa memberikan inspirasi buat kalian yang mau beliin kado natal atau mengasih kado natal buat yang merayakan natal atau buat kali ini juga gak apa-apa ya kan oke see you in the next video bye-bye bye